Intro Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Batam kembali mensosialisasikan pelaksanaan pemilu 2019 hingga ke lokasi Sintai, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam Sosialisasi pemilu ini terkait pelaksanaan tata cara memilih hingga jumlah surat suara yang harus diterima oleh para peserta pemilu sehingga mampu meminimalisir kekeliruan dalam pemungutan suara di TPS bulan April 2019 mendatang Dalam kegitan ini, terlihat ratusan orang perempuan penghibur dan karyawan yang ada di lokasi sangat antusias mendengarkan penjelasan Komisioner KPU yang menerangkan tentang sistem pemilihan umum Komisioner KPU Batam Divisi Teknis, Jaki Setiawan menyebutkan sosialisasi ini digelar untuk meningkatkan daya minat penghuni untuk ikut berpartisipasi pada pelaksanaan pilek dan pilpres mendatang Selain itu, agenda ini juga diisi dengan pemberian pengarahan kepada aparat RT RW setempat agar secara proaktif membantu para penghuni untuk bisa mendapatkan haknya dengan cara mendaftarkan mereka ikut sebagai pemilih Tingkat partisipasi pemilih disini bisa sampai 77 Ini selain sosialisasi, kita juga islahnya tadi juga berpesan juga pada perangkat RT dan RB untuk terus menindaklanjuti bagi mereka yang tinggal disini, warga sini ini untuk mengurus hak pilihnya Ratusan penghuni kawasan lokasi sintai Teluk Pandan ini terlihat antusias mendengarkan paparan yang diberikan oleh Komisioner KPU Batam di salah satu aula yang terdapat di kawasan Batam Dari Batam ke Pulauan Riau, Paskar yang hebat melaporkan Terima kasih telah menonton!